Persipura Jayapura gelar latihan perdana di Sleman, jelang babak delapan besar Piala Jenderal Sudirman Indonesian Championship Torabika 2015. Dalam latihan perdananya, pemain andalan tim Mutiara Hitam, Boa Salosa, belum dapat ikut berlatih karena masih cedera. Tim Persipura Jayapura yang baru tiba di Yogyakarta Senin kemarin langsung menggelar latihan di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta. Meski hujan lebat, pelatih Oswaldo Lesa tetap menggelar latihan taktik dan strategi permainan. Belum pulihnya, Boa Salosa dari cedera otot, tendon, kaki kanan membuat perjuangan Persipura yang berada di grup maut semakin berat. Dalam gelaran Jenderal Sudirman Cup, Persipura menargetkan lolos ke semifinal. Karena grup berat, ada 3 pertandingan berat sekali, tapi biasa persipura harus main berat juga kalau mau lolos ke semifinal. Lawan terberat? Semua. Semua. Sebab經akian darat�ek yang akanhribael latihan. Laga delapan besar Jenderal Sudirman Cup Group E akan digelar di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Pada laga awal, Persipura akan menghadapi Arema Kronos dan Pusamania Borneo akan menjamu Surabaya United. Sedangkan di grup D yang terdiri dari PSTNI, Semen Padang, Mitra Kukar dan Persija akan digelar di Stadion Manahan Solo.